Intro Presiden Rodrigo Duterte memerintahkan kabinetnya untuk mengaktifkan pemberitahuan keluar dari kesepakatan kunjungan pasukan VFA kebijakan itu dilakukan setelah pemimpin berjudul The Punisher itu marah karena AS membatalkan visa pejabat yang memimpin kampanye melawan narkoba pemberitah Filipina disebut sudah memberitahu AS terkait niat mereka untuk keluar dari fakta militer mengaktifkan masa 6 bulan transisi pemutusan itu adalah bentuk jawaban Duterte setelah dia berulang kali mengancam bakal memutus relasi dengan mantan pejajah yang kini jadi sekutu militer utama itu VFA yang dibuat tahun 1968 adalah kerangka legal bagi keberadaan pasukan AS di wilayah Filipina sekaligus menjadi landasan latihan gabungan militer ketua negara pemutusan lakta militer itu membutuhkan waktu 180 hari dimana dua negara bisa mempergunakannya guna melakukan egoisasi dalam keterangan tertulis kerutaan besar AS di Manila menyebut pengumuman itu bisa mempengaruhi relasi bilateral secara signifikan keberadaan VFA itu menjadi pahal kritikan bagi kalangan kiri dan nasionalis sebab perjanjian itu memberi penindungan bagi tentara AS yang melakukan kejahatan sementara kalangan pendukung menuturkan keluar dari VFA bisa menurunkan kemampuan militer Filipina dalam mempertahankan diri selain itu manuver tersebut bisa menyulitkan AS dalam menghadapi China terutama di kawasan sengketa laut China Selatan Menteri Luar Negeri Theodoro Loxin kepada Angkota Dewan Pakan lalu mengatakan bantuan yang diberikan Washington sangatlah penting Loxin yang merupakan pendukung pakta militer mencetokkan puluhan jutaan dolar AS bantuan untuk peralatan hingga pelatihan tentara Filipina Loxin melanjutkan kontribusi mereka terhadap kamar regional bersumber pada aratnya relasi dengan negara adidaya seperti AS Duterte sempat mengacampakan menyudai pakta militer dengan negeri Angkosam pada tahun 2016 yang diulangi dalam pidatonya Januari lalu tindakan mantan wali kota Davao tersebut terjadi setelah Ronald Tilarosa mantan kepala polisi yang kini jadi senator mengaku visanya ditolak tanpa diberitahukan alasannya para pejabat di Manila menganggap pematalan visa Tilarosa terjadi sebagai hukuman atas kepemimpinannya dalam perang melawan narkoba Rangan HAM maupun komunitas internasional menyebut upaya tur DUTRT menangkal narkoba berujung pada tewasnya ribuan orang sejak isu visa itu menguat sang presiden melarang kabinetnya pergi ke Amerika Serikat dan mengabaikan undangan presiden AS Donald Trump hadir dalam KTT ASEAN di Las Vegas Maret nanti menangkrip dan menangkrip yang enfan sebelumnya terjadi